Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Jambi menggelar pembukaan Semarak Ekonomi Syariah Jambi atau Serambi ketiga tahun 2023 sebagai upaya pengembangan ekonomi syariah. Terdapat tiga pilar yang menjadi tujuan utama Serambi 2023, yaitu penguatan ekosistem halal, penguatan keuangan syariah, dan penguatan penerapan halal lifestyle. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar pembukaan Semarak Ekonomi Syariah atau Serambi ketiga pada Senin 17 Juli 2023 dalam rangka penguatan ekosistem halal, keuangan syariah, dan penerapan halal lifestyle. Kegiatan Serambi itu diikuti puluhan pelaku UMKM lokal, serta 23 industri jasa keuangan baik bank dan non-bank yang memiliki layanan produk keuangan syariah, basnas, kantor kemenang agama, dan asosiasi syariah Jambi yang berlangsung di sebuah mal di Jambi dibulai dari tanggal 16 hingga 19 Juli 2023 yang juga sekaligus sebagai momen untuk menyambut perayaan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Dalam pembukaan Serambi 2023 juga diserahkan pembiayaan perbankan syariah kepada pelaku UMKM. Selain itu juga dilakukan penyerahan sertifikasi halal kepada UMKM. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto, mengatakan bahwa setiap tahunnya Serambi menghadirkan perkembangan ekonomi syariah, di mana sesuai dengan tujuan kegiatan ini yakni mendorong ekonomi syariah di Provinsi Jambi. Bank Indonesia secara rutin menyelenggarakan Indonesia Syariah Ekonomik Festival sebagai bentuk wadah integrasi berbagai kegiatan Fesher, sebagai bagian dari kegiatan Road to Fesher KPWBI Provinsi Jambi. Hermanto berharap ekonomi syariah terus meluas di Jambi, serta dapat dimanfaatkan masyarakat sebab ekonomi syariah telah menjadi pertumbuhan ekonomi baru. di Jambi, dan juga di Jambi. Kita benci, baik bisa di ruangannya, kita ajak OJK dan UJK, bank-bank, dan pelaku ekonomi syariah di Jambi, kejuannya satu, yaitu bagaimana kita sama-sama berkelaborasi, berkembangkan peran di Bosaraan yang sangat benar-benar besar. Hingga saat ini, BI Jambi, kata Hermanto, telah mendampingi 50 pelaku UMKM untuk mendapat sertifikasi halal, bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Jambi.